Mungkin selama ini kita hanya mengetahui sejarah VOC yang begitu rakus mengeruk hasil bumi Indonesia demi kejayaan VOC dan negeri Belanda saja. Dari bangunan peninggalan Belanda ini, kita akan sedikit mengetahui kehidupan sehari-hari gubernur jenderal masa VOC yang terbilang jarang diceritakan. Yang sekarang kita lihat ini adalah bangunan bekas asrama pengawal gubernur jenderal dan pegawai VOC yang dibangun abad ke-18. Asrama pengawal yang dibangun masa pemerintahan gubernur jenderal Gustav Willem Baron Van Imhoef ini dibangun di dekat Istana Bogor karena jika terjadi sesuatu yang genting terjadi di Istana Bogor, para pengawal ini bisa bergerak cepat mengamankan Istana Bogor yang merupakan rumah istirahat gubernur jenderal. Terlebih saat itu kota Bogor menjadi tempat favorit pejabat Belanda untuk melepas penat dari sumpeknya kota Batavia. Hmm, sepertinya Van Imhoef sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama. Coba kita perhatikan lebih detail bentuk bangunan peninggalan Belanda ini. Mirip sebuah benteng pertahanan kan? Menurut beberapa sumber dan penjelasan petugas magang di gedung Belanda ini, bangunan ini memang dibuat mirip sebuah benteng untuk mengantisipasi jika ada serangan musuh yang datang dengan mengandalkan jumlah tentara VOC yang cukup banyak tertampung dalam asrama pengawal gubernur jenderal ini. Sejarah dari gedung peninggalan Belanda ini terus berlanjut yang puncaknya terjadi saat masa pendudukan Jepang. Sambil mengetahui kisah sejarah gedung Belanda ini, ayo kita sedikit penelusuran di bekas asrama pengawal gubernur jenderal Van Imhoef. Teman-teman untuk masuk ke museum ini ya, itu harga tiketnya Rp10.000. Jadi harga tiketnya lumayan terjangkau, kita akan dapat buku panduan seperti ini. Ini mohon maaf lecek karena tadi saya masukin ke kantong celana. Di dalam brosur ini ya juga sudah diceritakan secara singkat, bangunan Belanda ini berdiri sejak jaman VOC, sejarah pembentukan peta, sampai berdirinya tentara nasional Indonesia seperti itu ya. Mantap! Jadi karena memang di musim ini masih digunakan sebagai tempatnya para TNI aktif ya, ibaratnya ini saya masuk kandang macan ini ya, macan-macan bangsa. Gagah-gagah ya tentara ya. Aduh, cita-cita tidak kesampean. Setelah VOC bubar tahun 1799, bekas asrama pengawal gubernur jenderal ini belum ditemukan data sejarah digunakan sebagai apa. Hingga akhirnya tahun 1814 dibentuklah tentara Kenil, dan akhirnya menempati bekas asrama jaman VOC ini sebagai markas mereka. Pasukan Kenil yang menggunakan bekas asrama jaman kompeni ini datang dari Korps Zeni, sebuah korps militer Belanda yang memiliki kemampuan tempur ciri khasnya tersendiri. Tahun 1811 datanglah bangsa Inggris di Hindia Belanda. Di masa jajahan bangsa Inggris ini pun belum ditemukan catatan sejarah yang pasti digunakan sebagai apa bangunan peninggalan kolonial Belanda ini. Setelah Inggris pergi tahun 1816, bangunan Belanda ini kembali dikuasai oleh tentara Kenil dari Korps Zeni seperti semula. Setelah sekian lama bangunan Belanda ini digunakan tentara Kenil sebagai markas kembali, akhirnya tahun 1942 datanglah militer Jepang ke Indonesia. Dengan cepat tentara Jepang menguasai wilayah jajahan Belanda termasuk bangunan ini. Bekas asrama tentara VOC dan tentara Kenil ini pun dijadikan pusat pelatihan tentara peta bentukan Jepang. Perlu diingat, tentara pembela tanah air ini adalah organisasi militer yang dibuat Jepang sebagai bagian dari propaganda Jepang yang manis itu. Tapi akhirnya tentara peta bentukan Jepang ini banyak berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Bahkan menjadi cikal bakal tentara nasional Indonesia. Ih, keren! Setelah Jepang pergi dari Indonesia dan proklamasi dibacakan Presiden Soekarno, bangunan Belanda ini kembali dikuasai oleh tentara Kenil seperti semula pada masa agresi militer 1 dan 2. Kok bisa ya? Jadi, karena saat masa agresi inilah, kota Bogor masuk dalam wilayah yang dikuasai pemerintah kolonial Belanda dalam garis Van Mook. Maka wajar saja, bangunan Belanda ini kembali dikuasai tentara Kenil Belanda. Ratus benar sih Belanda ya! Akhirnya, kekuasaan Belanda benar-benar habis tahun 1950 setelah konferensi Meja Bundar. Bangunan Belanda ini pun diserahkan tentara Kenil kepada TNI karena tentara Kenil sudah tamat riwayatnya. Hmm, mamam tuh! Singkat cerita, bangunan peninggalan Belanda ini difungsikan sebagai museum PETA tahun 1995 oleh Presiden Soeharto yang juga lulusan tentara PETA. Dan sejak tahun 2010, museum PETA ini dikelola oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat yang berpusat di Bandung. Udah yuk, sekarang kita eksplor bagian dalam bekas asrama pengawal gubernur Jenderal VOC yang sudah banyak koleksi museum terutama peninggalan zaman Jepang. Ruang pamer museum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang Supriyadi dan Sudirman. Sekarang kita masuk ke ruang Supriyadi supaya teratur periode sejarahnya jika berkunjung ke museum ini. Nah, teman-teman, seperti inilah ruangan asrama pengawal zaman VOC yang sekarang difungsikan sebagai museum. Menurut penjelasan petugas yang magang di sini, saat zaman VOC dulunya ruang ini digunakan semacam ruang pertemuan atau kantor. Untuk asramanya, kemungkinan besar ada di bagian bangunan yang lain dan sekarang digunakan sebagai kantor TNI. Di dalam ruang Supriyadi ini, kita akan diberi info sejarah mulai dari pembentukan tentara PETA yang disetujui Sukarno dan Hatta untuk tujuan awal membantu tentara Jepang sebagai tentara cadangan sampai pemberontakan tentara PETA yang terjadi di Blitar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ruang Sudirman. Ruang pamer yang melanjutkan informasi sejarah di ruang sebelumnya ini, kita akan dikasih info mulai dari pembacaan teks proklamasi beserta jasa-jasa tentara PETA pasca kemerdekaan. Bahkan, dalam ruangan ini masih tersimpan berbagai senjata asli hasil rampasan dari tentara Jepang untuk dipakai para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih susah payah. Dunia militer identik dengan daya tahan tubuh yang prima. Terlebih banyak catatan sejarah yang menuliskan tentang betapa berat dan kerasnya latihan militer di jaman Jepang. Para calon serdadu PETA ini pun digemleng di salah satu tempat latihan berat itu. Nah, pada saat jaman Jepang, dulunya ini adalah lapangan luas untuk tempat latihan fisik dan strategi militer untuk calon tentara PETA. Sekarang sudah ditempatkan Monumen Jenderal Sudirman sejak tahun 1993. Ketika Jepang harus pergi dari Indonesia, akhirnya tentara PETA bentukan Jepang ini secara resmi dibubarkan tanggal 19 Agustus 1945. Dari penjelasan petugas magang di sini, akhirnya saya tahu bahwa bangunan peninggalan Belanda ini sejak awal sudah dilengkapi penjara untuk para prajurit yang nakal, alias tidak taat aturan. Tapi belum diketahui secara pasti penjara di bangunan Belanda ini masih digunakan atau tidak semasa periode sejarah selanjutnya. Saya pribadi yakin setidaknya penjara ini masih dipakai sampai jaman Jepang. Dan ini adalah penjara yang dimaksud. Tapi mohon maaf untuk pengunjung biasa seperti saya dilarang untuk melihat bagian dalam penjara jaman VOC ini. Dan saya pun tidak mendapatkan alasan yang jelas kenapa pengunjung belum diperbolehkan melihat penjara jaman VOC ini. Sebagai gantinya, di museum ini ada satu tank yang boleh dinaiki oleh pengunjung untuk menarik minat ke museum ini. Tidak percaya, ini buktinya. Nah, jadi ini cocok banget buat kalian yang ajak anak-anak ke museum ini. Ya, biar betah gitu. Kalau monumen yang sekarang kita lihat ini ya, ini monumennya Bapak Supriyadi yang ketika itu terlibat dalam pemberontakan tentara PETA di Blitar. Jadi untuk mengenang jasa-jasa beliau ya, perjuangan-perjuangan Pak Supriyadi, maka dibuatlah monumennya itu di museum PETA Bogor ini. Sebagai pusat pelatihan tentara PETA, di tempat inilah para prajurit tangguh hadir untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Para prajurit itu diantaranya adalah Pak Sudirman, Pak Ahmad Yani, Pak Supriyadi, hingga Pak Suharto. Walaupun para tokoh ini hasil didikan Jepang yang seharusnya membantu Jepang, tapi sudah terbukti jiwa raga mereka hanya ada Indonesia. Dan semoga video ini bisa sedikit membangkitkan rasa nasionalisme kita. Oke mantap, itu tadi perjalanan sikat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Nyalain tanda loncengnya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye!